Intro Kerap pamer kekayaan hingga disebut materialistis Nikita Mirzani berisindiran pedas Indul pun ikut turun tangan Nikita Mirzani memang kerap pamer kekayaan dan terbilang royal dalam memberi uang kepada orang terdekatnya nyatanya di samping itu Nikita Mirzani pun disebut sering meminta uang kepada sahabatnya Fitri Salhuteru dalam unggahan Instagramnya Nikita Mirzani kembali membahas tentang uang Nikita Mirzani memberikan sindiran pedas terhadap orang-orang yang menuding ia lebih mengejar duniawi dibanding akhirat wanita 33 tahun ini membeberkan apa saja kebutuhan yang harus dipenuhinya selaku single parent bukan itu saja Nikita Mirzani memang tidak memungkiri kalau uang tidak akan dibawa mati oleh siapapun hanya saja menurut Nikita Mirzani orang-orang justru seolah mau mati kalau sedang tidak ada uang bahkan di zaman sekarang ini orang meninggal pun masih membutuhkan uang Nikita Mirzani tak ingin bersikap munafik dalam hal ini duit itu gunanya untuk bayar anak sekolah cicilan, makan, bayar les, beli kebutuhan rumah, bayar ART bayar setap dan lain-lain bener uang gak dibawa mati tapi kalau gak ada uang lo pada mau metod kan metod aja masih butuh uang buat ngubur gak mungkin kan mayatnya digelindingin paham kalian? tulis Nikita Mirzani syok melihat postingan Nikita Mirzani tersebut Inul dan Atista pun ikut berkomentar Inul sepertinya sangat setuju akan pemikiran Nikita Mirzani betul darling tulis Inul daratista Inul bunda balas Nikita Mirzani dengan emosentis itulah guys sindiran pedas Nikita Mirzani pada orang-orang yang selalu ngerecokin dan menghujat dia selalu pamer uang alias kekayaan bagaimana menurut kalian? jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax